Ribuan masyarakat Moro Jambi berada dalam jurang kemiskinan ekstrim. Mereka yang dinyatakan masuk kategori miskin ekstrim tersebut merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan Rp11.000 per orang dalam satu hari. Tidak hanya persoalan infrastruktur jalan, masyarakat yang hidup dalam jurang kemiskinan juga menjadi PR besar bagi pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Setidaknya ada 19.703 orang masyarakat Moro Jambi yang berada pada kategori miskin ekstrim. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat di daerah setempat masuk dalam kategori miskin ekstrim, yakni karena pendidikan yang tidak siap untuk mengakses pekerjaan dan tidak memiliki skill atau keterampilan. Disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Moro Jambi, Rosa Chandrapudi, bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Moro Jambi sangat optimis, hingga di tahun 2024 mendatang, penduduk miskin dapat ratasi. Hal ini selaras dengan instruksi Presiden tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan 0%. Perencanaan dari Kabupaten Moro Jambi pada APBD perubahan tahun 2020 ini melalui dana DID tambahan, DID khusus tambahan tahun 2020, direncanakan. Basus ini akan kita tambahkan satu bulan lagi, namun pelaksanaannya masih menunggu persahatan-persahatan administrasi yang harus kita siapkan. Jadi nanti akan kami sampaikan setiap resmi kepada pemerintah kejamatan, pemerintah desa terkait dengan perencanaan tahap keempat ini. Diketahui, beberapa program yang dicanangkan oleh Pemkap Moro Jambi dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim, yakni memastikan lapangan pekerjaan bagi mereka, memberikan bantuan sosial, dan menjamin kesehatan dengan program jaminan bantuan pembayaran biaya, pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Moro Jambi dalam bentuk jam kesta. Selain itu, Pemkap mendorong perusahaan swasta untuk turun tangan mengatasi kemiskinan ekstrim, yakni dengan menganggarkan dana CSR untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nufia Putri Sanjaya, Cek TV, Laporkan.